Pemirsa melaksanakan penarikan mahasiswa magang merdeka dalam kegiatan Innovative Government Award tahun 2024. Pemerintah Kota Pekalongan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para mahasiswa yang telah melakukan permagangan selama satu semester di OPD Bapeda. Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan penarikan mahasiswa magang merdeka dalam kegiatan Innovative Government Award tahun 2024. Para mahasiswa tersebut berasal dari Universitas Pekalongan dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer atau Stimik Widya Prataba Pekalongan. Penarikan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Pekalongan Ahmad Awzan Arslan Cunait yang berlangsung di Ruang Buketan Sedak, Kota Pekalongan, Senin Siang 2 September 2024. Wali Kota Pekalongan menyampaikan terima kasih atas apresiasi kepada para mahasiswa unikal dan Stimik Widya Prataba yang telah melakukan permagangan selama satu semester di OPD Bapeda. Selama masa magang, mereka telah membantu kinerja dari jocaran pemkot Pekalongan. Mengingat tugas pemkot saat ini semakin berat, menangani permasalahan yang makin banyak dan juga kompleks. Menurutnya, kunci keberhasilan masa depan tidak sepenuhnya berpatokan pada nilai akademis, tetapi juga bisa dari nilai sosial kemasyarakatan. Salah satunya dengan terjun praktek langsung ke masyarakat juga tidak kalah penting. Sebab setelah lulus kuliah juga harus ada perencanaan atau planning yang matang tentang kemandirian. Kerja praktek, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya menjadi penting terhadap langkah kedepannya. Terkait IGA, ada 135 inovasi yang sudah dilakukan pemkot Pekalongan pada tahun ini. Pihaknya berharap Kota Pekalongan bisa masuk tiga besar se-Indonesia. Ya, mahasiswa magang. Ini alhamdulillah ada mahasiswa magang dari Unikal dan Stimik. Selama satu semester ternyata luar biasa dan mereka sangat membantu dari teman-teman ASN, terutama dari Bapak Hedda untuk kita mengejar IGA, Innovation Government Award. Ya, alhamdulillah kita ada 135 inovasi pada tahun ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pekalongan. Mudah-mudahan juga kita, target kita bisa masuk tiga besar Indonesia. Mudah-mudahan. Ya, ini juga atas bantuannya adik-adik semuanya. Dan saya tekankan kepada adik-adik, tadi juga sudah ditekankan kepada Pak Rektor, bahwa praktek secara langsung, praktek di lapangan ini menjadi penting. Bagaimana adik-adik ini tidak hanya selalu di kampus, saja mengerjakan tugas, mengikuti kuliah, dan sebagainya. Tapi praktek di lapangan ini juga perlu. Di pemerintahan mereka akhirnya juga tahu, oh kinerja pemerintahan itu seperti ini, oh kinerja Bapak Hedda itu merencanakan semuanya pembangunan seperti ini, dan sebagainya. Mudah-mudahan manfaatnya untuk adik-adik semuanya, manfaatnya untuk pemerintah Kota Pekalongan, dan manfaat untuk masyarakat Kota Pekalongan juga bisa terpenuhi. Sementara itu, Rektor Universitas Pekalongan Andi Kushermanto menjelaskan, kegiatan magang ini merupakan rangkaian kegiatan dari program Merdeka Belajar pada Kampus Merdeka, melalui kegiatan magang mandiri, di mana Unikal telah melakukan kerjasama dengan pemkot Pekalongan. Andi menilai, tentunya kegiatan ini memberikan manfaat yang besar kepada mahasiswa-mahasiswinya. Ini adalah rangkaian dari kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui program Magang Mandiri, melalui bagaimana Universitas Pekalongan melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Pekalongan. Tentunya hal ini memberikan manfaat besar bagi mahasiswa. Di samping ini bisa dikonfersi menjadi 20 SKS, tetapi yang jauh lebih penting bukan pada persoalan SKS-nya, tetapi bagaimana mereka bisa mengimplementasikan, bagaimana mereka bisa berperang, bagaimana mereka bisa berkontribusi, dan bagaimana mereka menghadapi problematika, dan bagaimana mekanisme pemerintahan kota itu berjajah. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.